selamat datang di keluarga besar Homer inilah gitar-gitar yang menginspirasi Homer dan saya pribadi tentunya perjalanan 30 tahun main gitar ya inilah perjalanannya walaupun juga ada yang sudah dijual juga tapi inilah saat ini bukan tersisa ya tapi inilah yang benar-benar menjadi tolak ukur dari Homer Indonesia dan saya pribadi tentunya banyak cerita banyak kenangan dengan gitar-gitar ini dimulai dari pencarian sama seperti kalian juga mencari suara yang enak tone yang pas pegangan yang enak penampakan yang membuat kita menjadi pede itu semua adalah perjalanan kami Homer Indonesia dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada gitar-gitar ini dan beberapa yang sudah lewat juga kalau dipikir sayang ya sayang tapi ya itulah namanya perjalanan ada yang datang dan pergi ada yang dicuri orang juga ada yang salah jual juga salah beli ya tapi yang lebih menyakitkan adalah salah jual karena setelah dijual menyesal minta ampun kalian pernah mengalami juga tentunya ya itu biasa dalam perjalanan tapi yang pasti ini adalah Jaspera jangan lupakan sejarah kata Bung Karno gitar-gitar ini sebagian besar enggak sebagian besar 50% di obok-obok karena penasaran seperti apa jadinya setelah dirubah terus keinginan kita seperti apa kadang-kadang dapat juga kadang-kadang enggak juga tapi yang pasti ya ini 50% nya enggak sampai 50% 40% di obok yang lainnya masih original gitar-gitar inilah yang memberi saya inspirasi dan juga referensi bagaimana seharusnya sebuah gitar yang enak dimainkan play ability nya yang enak itu seperti apa ya berdasarkan dari gitar-gitar ini semua sehingga membuat Omer menjadi enak dimainkan konfigurasi pickup juga ada yang HS ada yang hambaker-hambaker single-single itulah yang membuat inspirasi dan patokan referensi buat Homer soundnya Homer demikian juga dengan material kayunya langsung kita mulai perjalanan nanti akan dimainkan satu persatu bagaimana suaranya tapi sebelumnya cerita-cerita dulu perjalanan panjang itu